Oke, next slide mungkin. Nah, ini program studi yang diberikan, yang tersedia di kampus kami di Fontysh University. Itu ada electrical engineering, terus ICT, ICT sendiri terbagi lagi nantinya setelah student di tahun kedua. Akan ada ICT software, ICT technology, ICT business, ICT media, dan ICT infrastructure. Dan untuk ICT itu student nggak perlu harus dari IPA, tapi juga dari IPS bisa. Lalu ada industrial engineering, industrial engineering ini juga sama seperti yang ICT, jadi student nggak perlu dari IPA, dari IPS pun bisa. Lalu kemudian berikutnya ada logistics, logistics itu berarti mempelajari supply chain. Supply chain itu untuk yang masih SMA mungkin, apa sih supply chain gitu ya? Supply chain itu rangkaian produksi dari mulai barang di, apa namanya, disimpan di gudangnya sampai ke end usernya. Terus automotive engineering, mechanical, mechatronics, mechatronics itu buat mungkin, apa sih mechatronics, mechatronics itu gabungan dari semuanya antara mechanical, electrical, mechanical, dan ICT, itu mempelajari robotics ya. Terus informatics, dalam informatics ada software and the business, terus international communication management, business, international, trend research, dan konsep creation, ini buat yang belum tahu apa sih itu. Nah itu, kalau ini sebenarnya gabungan antara sosiologi, marketing, terus di situ belajar psikologi juga sedikit, terus ini lebih ke marketing sebenarnya ya, antar gabungan antara membuat tren, membuat tren suatu, membuat suatu tren di masyarakat. Nah itu namanya international trend research and konsep creation. Selain itu kita juga ada international finance and control, international first business management, logistic management, yang tadi itu logistic engineering, terus ini logistic management, digital business concept, international marketing, dan applied mathematics. Untuk applied mathematics berarti student harus dari IPA. Nah program studinya semuanya ini 4 tahun, dan seperti University of Applied Sciences lainnya, di tahun ketiga itu Untuk student akan ada exchange, terus ada juga internship, internshipnya itu 2 kali, di tahun ketiga dan di tahun keempat. Dan karena kita adalah University of Applied Sciences, dari tahun pertama student sudah melakukan visit ke company. Dari itu dimulai dari tahun pertama, dan lebih ke practical. Oke lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Ini program masternya, jadi setelah dari bachelor 4 tahun, student bisa melanjutkan ke program master. Program masternya itu 1 tahun. Program masternya bisa dilihat di sini semuanya ya. Nah untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai bachelor scholarships. Kalau master itu masternya dari universitas kita, ada, kita biasiswanya dari yang dari Neso, yang dihandal oleh Neso. Jadi ada student, nanti bisa cek di Neso, sementara kalau yang pada saat kali ini, pada saat presentation kali ini, saya akan lebih menjelaskan mengenai bachelor scholarships. Untuk programnya master, itu program master yang ada tersedia di situ. Bisa dari bachelor, nggak perlu harus bachelor yang sama. Yang penting adalah pengalaman kerjanya. Kalau berangkat dari Indonesia bachelornya, dari Indonesia masternya mau di Belanda, mau ambil di class science di kampus kami, itu yang penting kita akan melihat pengalaman kerjanya. Oke, berikutnya. Nah ini kalau ada student yang pengen tahu apa sih ininya, berapa sih besar biaya kuliah di kampus kami untuk bachelor. Nah ini sebagai gambaran, sebagai gambaran biayanya, ini terlihat ini kalau student sudah diterima di kampus kami, itu ada akan mendapatkan admission letter dan ada invoice. Nah ini invoice-nya yang student akan terima, dan ini dibayarkannya langsung ke universiti kami. Nah di Indonesia kami juga ada kantor wakilan, diwakili oleh dua bangsa education services, dan saya ada di situ. Saya adalah Indonesian representative dari Fontes University, tapi untuk pembayaran dan lainnya itu langsung ke kampus kami. Yang kami handle adalah untuk beasiswanya ini dan pendaftarannya. Jadi nanti pengumpulan dokumen beasiswanya, biasanya juga kami akan mengadakan briefing, terus menjelaskan mengenai detail, mengenai beasiswanya seperti apa. Nah, karena ini beasiswanya baru diberikan setelah student di Belanda, jadi student akan menerima invoice. Buat yang bingung, kenapa sih kok saya dapat invoice? Katanya ada beasiswanya. Nah, beasiswa itu untuk bachelor diberikannya setelah student sudah diterima, sudah diterima, terus sudah nantinya akan melakukan pembayaran ke kampus kita, terus dalam proses ini kita akan minta student untuk submit lagi dokumen-dokumen yang lain untuk apply beasiswanya. Tapi untuk dari, tergantung bidang studinya ya, nanti saya akan lebih lanjut, jelaskan lebih lanjut di sini, tapi sekarang ini di slide ini saya akan menjelaskan dulu mengenai invoice-nya, apa saja yang harus dibayar ke kampus kami, karena beasiswanya itu hanya berupa pengembalian sebagian dari uang kuliah. Uang kuliah sendiri kalau untuk ICT itu besarnya Rp10.000, bisa dilihat di slide di sini, lalu ada visa, visa itu Rp192.000. Jadi in total Rp10.000 sekian. Nah, pembayaran yang dilakukan, pembayaran itu bisa dilakukan dua kali, pembayaran yang dilakukan pertama itu biasanya sekitar bulan Februari atau Maret setelah student diterima, karena kita sudah buka pendaftaran sekitar bulan September atau Oktober tahun lalu, dan ini sekarang prosesnya masih berjalan, jadi buat yang belum daftar tolong segera daftar, silakan segera daftar ya, terus nanti akan dapat admission letter dan ini, yang dibayarkan pertama adalah Rp2.000 atau Rp2.000.000 ini dari total uang kuliah dan visa. Nah, terus beasiswanya di mana? Nah, nanti beasiswanya saya akan jelaskan juga, jadi setelah di Belanda, student akan mendapatkan dana beasiswanya. Dan ini adalah invoice yang diterima sebelum student berangkat. Karena student untuk bisa berangkat, bisa kuliah di Belanda, itu perlu izin tinggal. Visa itu akan diurus oleh universitas kami, dan untuk pengurusan visa, student harus mengirimkan uang kuliah dulu, yang ini, dan kalau di bawah, itu ada poin yang di bawah, itu ada bank statement. Bank statement itu hanya berupa bank statement saja, printout rekening bank tiga bulan terakhir dari Indonesia, bisa atas nama orang tua, bisa atas nama kantor orang tua, bisa atas nama keluarganya, yang penting nantinya di situ akan ada surat pernyataan bahwa itu akan dipergunakan untuk pembiayaan hidup selama satu tahun kuliah di Belanda. Nah, apakah satu tahun itu besarnya jumlahnya Rp11.000? Ya, enggak, itu adalah jumlah yang diminta oleh imigrasi Belanda untuk bisa mengeluarkan visa kuliah di Belanda. Jadi, ini ada dua hal yang berbeda. Yang satu uang kuliah Rp10.000, yang satunya lagi, untuk visa bisa dikeluarkan, yaitu dengan cara printout rekening bank tiga bulan terakhir. Oke, nah berikutnya adalah yang total di bawah itu Rp8.000 itu apa? Rp8.000 itu adalah setelah pembayaran pertama Rp2.000. kemudian nanti akan student masih punya waktu lagi nih, waktu lagi untuk mikir, jadi enggak berangkat. Pada saat bulan Juni, student akan diminta pelunasannya Rp8.000 sekian dikirim ke kampus kami juga langsung ke Kalmi Belanda. Besarnya Rp8.000, jadi in total Rp10.000 berserta dengan tadi printout rekening bank tiga bulan terakhir. Oke, selanjutnya, slide berikutnya. Kalau ini tadi ICT, nah kalau ini adalah untuk bidang studi industrial engineering. Untuk industrial engineering atau business atau communication, pokoknya semua di luar ICT. Kalau teknik, ICT, electrical engineering, mechanical engineering, otomotif, itu semuanya Rp10.000. Tapi kalau yang industrial engineering, industrial engineering meskipun namanya engineering, tapi itu masuk dalam kategori management. Karena industrial engineering and management. Makanya student juga tidak harus dari IPA, bisa dari IPS juga. Nah, uang kuliahnya pun, karena industrial engineering juga itu lebih, tidak terlalu membutuhkan peralatan yang seperti mechanical, electrical, IT gitu ya. Jadi, uang kuliahnya pun lebih rendah. Tahun ini, ini pada saat ini dibuat, dikeluarkan ini biaya kuliah masih yang lama ya, Rp7.000 sekian. Tapi sekarang uang kuliahnya Rp8.000 untuk bidang studi industrial engineering. Industrial engineering, business, communication, itu sekitar Rp8.000. Nah, sama juga cara pembayarannya ke kampus kita, seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, untuk bank statement juga ada nanti printout dikenimbang tiga bulan terakhir. Oke, selanjutnya. Slide berikutnya. Ini beasiswa apa aja yang tersedia di kampus kami? Beasiswa yang tersedia itu ada top talent, creative mind, dan Holland Scholarships. Top talent itu untuk siapa aja? Nah, top talent scholarships itu untuk Fakultas Teknik. Untuk Fakultas Teknik, terus untuk IT, dan untuk Industrial Engineering and Management. Sementara untuk creative mind, itu hanya ACI aja. Yang masuk dalam ACI itu apa? Akademi Creative Industry. Yang masuk dalam ACI itu adalah digital business, dan lifestyle study. Nah, Holland Scholarships juga itu ACI. ACI itu adalah Akademi Creative Industry. Akademi Creative Industry itu mencakup digital business, dan lifestyle study, seperti yang tadi saya bilang. Oke. Untuk Fakultas Bisnis, Fakultas Teknik, itu masuknya dalam FTB, ICT, dan IEM. Oke, slide berikutnya. General requirement-nya bisa dilihat di sini. Untuk bisa diterima di kampus kami, itu student harus punya IGSA SMA nantinya. Tapi untuk pendaftaran, student hanya perlu memberikan raport kelas 10, 11, dan raport kelas 12, Master 1. Udah ada kan? Terus IELTS-nya juga cukup 6 aja. Untuk bidang, apa namanya, untuk biasiswa ini, IELTS-nya hanya cukup 6 aja. Tapi yang kita lihat adalah nilai matematikanya. Matematika, dan untuk beberapa bidang studi, yang tadi saya sebutkan teknik, yang membutuhkan di luar ICT dan industrial engineering, berarti matematika dan nilai IPA, fisika, yang kita lihat. Jadi nilai fisika dan matematika tidak boleh kurang dari 75, yang mana saya rasa itu harusnya tidak terlalu sulit untuk mahasiswa dari Indonesia, nilai 75. Untuk yang pakai kurikulum internasional, berarti harus E-level atau ES-level, atau IB-nya minimum 24, atau E- atau ES-levelnya minimumnya B. Untuk bisa apply biasiswa. Kalau misalnya, oh ya saya kok nggak sampai B, saya hanya C misalnya. Nggak apa-apa juga. Berarti pakai ijazah SMA aja. Kan bisa milih, mau pakai ijazah SMA, atau ijazah Cambridge. Nah, untuk apply biasiswanya, itu student sudah harus diterima dulu, terus bukan paspor Eropa, terus belum pernah kuliah di institusi lain di Belanda. Jadi misalnya, studentnya sudah pindahan dari mana? Dari DNH, atau pindahan dari mana? Dari Han University. Terus kuliah di kampus kami di Pontis, ya nggak bisa apply biasiswa ini. Biasiswa ini beda dengan pendaftaran bidang studi. Karena tiap bidang studi nanti beda lagi. Kayak yang tadi saya bilang kan, kalau teknik, itu nilai yang diperlukan, nilai matematika sama fisika yang akan dilihat. Nah, kalau untuk bisnis, digital bisnis, terus lifestyle, itu harus bikin motivation statement, harus bikin essay. Tidak hanya motivation statement saja, tapi juga essay. Oke, berikutnya lagi. Slide berikutnya. Ini yang disebut top talent scholarships. Kita akan mulai ya. Harus non-Eropa, bukan student Eropa, bukan European passport holder. Terus bidang studinya ini, kaputas teknik, bisnis, terus ICT, dan IEM. Nah, ICT itu Information Communication Technology, atau IT, dan IEM itu Industrial Engineering Management. Oke, kita masuk slide berikutnya. Untuk Industrial Engineering and Management, itu scholarship-nya besarnya 1.600. Dan harus student-nya pertama kali enroll di IEM, di bidang studi ini. Dan ini akan diberikannya tahun pertama dan tahun kedua. Terus tahun ketiganya gimana? Tahun ketiganya enggak. Tahun keempatnya enggak juga. Jadi, kalau mau tahun ketiga mau dapat beasiswa, mungkin bisa apply beasiswa yang lain, atau beasiswa Erasmus mungkin ya. Ada juga kan untuk student tahun ketiga. Jadi, hanya diberikan di tahun pertama dan tahun kedua. Oke, slide berikutnya. Kondisian untuk menerimanya, ini sudah harus diterima di tahun keempat, dan mulai kuliah. Itu kenapa-nya di pertama itu adalah mulai dengan salah satu kuliah di bidang studi di Pontis. Berarti student-nya sudah harus ada di Belanda dulu, baru beasiswanya diberikan. Bukan harus nunggu satu semester selesai dulu, enggak. Tapi biasanya student datang bulan Agustus dan Oktober, uang beasiswanya akan diberikan. Tadi besarnya kalau untuk ini adalah 1.600 ya. Terus, mencapai nilai yang cukup. Dengan yang tadi saya beritahukan sebelumnya adalah 75. Terus, untuk yang dari Cambridge, itu harus 75%. Berarti nilainya harus B. Untuk matematika dan fisika. Karena ini untuk yang teknik tadi ya. Terus, kalau untuk yang bukan dari IPA, berarti hanya matematika saja. Terus, belum pernah mendaftar di universitas manapun. Untuk yang pernah udah daftar, udah mahasiswa mungkin di universitas di Indonesia. Kalau mulai lagi dari tahun pertama, ya berarti enggak usah pakai skripsi ini, apa namanya, enggak usah pakai transkrip nilai waktu kuliah. Hanya pakai ijazah SMA aja. Jadi, bisa apply bias kesesuaian ini. Terus, nilai IELTS-nya enggak kurang dari 6. Kalau kurang dari 6 juga enggak bisa diterima di kampus kita. Atau totalnya minimum 80. Oke, selanjutnya. Untuk kondisinya, untuk di tahun kedua, kan tadi terimanya di tahun pertama dan tahun kedua. Untuk bisa dapat lagi di tahun kedua, jadi kalau untuk tahun pertama tadi, setelah sampai di Belanda, Agustus, tober uangnya dikembalikan kan ke rekening masing-masing. Dan pada saat student sudah di Belanda, student akan terima juga email. Email bahwa student akan dapat biasiswa itu. Nah, email ini harus dijawab. Kalau email ini tidak dijawab, student akan dianggap tidak mendapatkan biasiswanya dan dianggap menurunkan diri. Dan sesampainya student di Belanda, juga student diminta untuk menyerahkan ijazah aslinya. Ijazah aslinya harus diperlihatkan dan juga memperlihatkan ke jurusan bahwa nilainya menurunkan 75. Kalau tidak memperlihatkan datang memberikan nilainya, makanya dianggap tidak ikut biasiswanya. Jadi pada saat di Belanda, akan dapat terima email, nanti harus email ke jurusan, ke bagian biasiswa juga, nilai rapot terakhir, karena kan pada saat apply, nilai kelas 12 tahun yang semester terakhir belum ada. Nah, sampai di Belanda, nanti pada saat semenjara sebelum berangkat, biasanya sudah dapat. Sampai di Belanda, student akan dapat reminder email lagi dari bagian biasiswa. Nah, student harus mengirimkan ke situ. Terus asal nilainya 75, IELTS-nya 6, itu nanti akan diperhitungkan dari biasiswanya itu. Dan harus on time kirimnya ya, jadi emailnya jangan didiemin aja. Nah, untuk dapat di bulan Oktober, itu student akan dapat di bank account-nya masing-masing. Jadi sudah harus buka account juga di Belanda. Untuk dapat di tahun kedua, itu student harus dapat 60 kredit poin. 60 kredit poin itu adalah total jumlah kredit nanti pada saat lulus tahun pertama. Itu adalah minimum yang harus dicapai. Terus nilainya harus, minimumnya B, untuk bisa dapat biasiswa di tahun kedua. Based on nilai di tahun pertama. dan itu sudah harus dapat sebelum bulan Juli. Kalau masih ada riset dan lain-lain setelah bulan Juli, terus nilainya nggak ada, dan itu berarti nilainya dapat 60, tapi baru setelah bulan Juli. Ya itu nggak bisa, karena kan harus sebelum bulan Juli masuk. Oke, berikutnya lagi slide selanjutnya. Jadi itu tahun kedua. Dan ini, kalau yang ICT, kalau untuk bidang studi ICT, top talent-nya itu beda. Top talent-nya beda dibanding yang tadi. Kalau untuk ICT, yang tadi kan industrial engineering and management, terus untuk fakultas bisnis juga. Nah, kalau yang untuk ICT, biasiswanya lebih besar. Untuk pertama kali daftar di ICT, terus besarnya 3.000 euro, dan ini diberikannya 4 kali. Ini bedanya dengan industrial engineering, dengan bisnis, dengan ACI. Kalau ini besarnya 3.000, dan diberikannya 4 kali setiap tahun. Jadi nilai setiap tahun akan direview. Oke, selanjutnya. Ini untuk yang fakultas teknik, kalau yang tadi adalah fakultas industrial engineering, yang pertama tadi yang 1.600, tahun pertama dan tahun kedua. Bisnis juga 1.600, tahun pertama dan tahun kedua. Kalau ICT tadi 3.004 tahun, kalau ini yang teknik, berarti mechanical, mechatronics, electrical, gitu ya. Itu besar, biasiswanya adalah 2.100. dan ini untuk pertama kali apply di FTB. Oke, selanjutnya. Ini condition untuk dapat yang tahun pertama. Untuk dapat tahun pertama di FTB dan ICT, itu sama. 75 persen, jadi nilainya mesti 75. Terus level of English-nya hanya 6 saja. Terus sudah diterima di kampus kita, dan tidak pernah mendaftar di kampus lain. Belum pernah kuliah di kampus lain sebelumnya. Oke. Slide berikutnya. Ini semuanya sama ya. Bentuk pemberian biasiswanya adalah pengembalian sebagian uang kuliah. Tadi kan kalau diingat, uang kuliahnya 10.000, ya berarti pengembaliannya kalau masuk ICT 3.000. Jadi in real ya bayarnya 7.000 sih, tapi bayar dulu 10.000. Ini untuk ICT, tahun ke-2nya harus sebelum tanggal 31, terus tahun ke-3 dan ke-4 juga sama, harus 60 kredit juga, terus dapat top talent scholarship. Jadi kalau dapat top talent scholarship di tahun pertama dan ke-2, itu akan dapat di tahun ke-3 dan tahun ke-4. Ya, 60 kredit semuanya. Kalau untuk tahun pertama harus dapat propediatik diploma. Propediatik diploma itu 60 kredit juga. Jadi sebenarnya tahun ke-2, ke-3, ke-4 ini semuanya sama, harus 60 kredit. Itu adalah minimum jumlah kredit. Pada masa pandemi ini mungkin di beberapa kampus di bawah 60 bisa, tapi kalau terus di beberapa bidang studi ya, di beberapa fakultas, tapi yang di fakultas teknik yang dikonsis, itu minimum kreditnya adalah 60. Kalau di fakultas bisnis, nggak sampai 60, nggak apa-apa. Tapi kalau di fakultas teknik itu harus minimum 60. Kalau nggak 60 juga akan teransam DO. Nah, kalau pada saat masa pandemi ini memang ada sedikit kelonggaran, tapi kita udah kan di 3 tahun pandemi ya, jadi saya belum tahu juga persisnya apakah masih akan ada kelonggaran lagi tahun depan, kalau nggak 60 kredit terus bisa nggak nggak DO. Nah, itu yang saya nggak tahu. Tapi selama ini sebelum pandemi, kalau nggak 60 itu studen akan bisa DO. Jadi harus mencapai 60. Nah, untuk repot-repot. Kalau 60 bisa repot, ya sesuai. Oke, selanjutnya. Nah, ini biasiswanya itu hanya bisa kalau semua sudah fulfill tepat pada waktunya. Dokumen pada saat bulan Juni ijazah juga ada. Terus ini baru bisa diperhitungan untuk biasiswanya. Raport kelas 12 juga ada. Terus nanti pada saat di Belanda juga studen yang memberikan hasilnya dokumen aslinya juga. Terus selesai pembayarannya dibayarkan ke studen kembali pada saat bulan Oktober. Terus student harus indicate bahwa minta dinominiasikan untuk biasiswa, tapi biasanya itu akan kita email. Jadi kita akan email ke Belanda. Tapi selain itu, biasanya studen juga akan dapat email dari kampus menjelang berangkat. Menjelang berangkat, studen akan dapat email untuk mau nggak ini biasiswanya. Nah, kalau studennya nggak jawab bahwa studen iya mau, tidak bisa diperhitungkan juga ke biasiswa itu. Terus, ini memang di website tertulis bahwa harus indicate di studi link. Tapi kalau studen yang udah daftar, itu biasanya suka bingung. Kok nggak ada di studi link sih? Iya, memang sampai saat ini di studi link belum ada tempat untuk bisa kalian indicate untuk apply biasiswa. Tapi studen akan dapat terima email dari fontes, dari kampus kita. ke email kalian masing-masing, makanya jangan berubah email address-nya. Kadang-kadang studen kan suka berubah, terus email-nya ke tempat yang lain, terus belum kasih tahu ke kita juga kalau email-nya berubah. Nah, terus nanti akan admission department akan lihat semua review dokumennya, apakah nilainya cukup atau nggak. Deadline pendaftarannya itu untuk tahun ke-2, ke-3 selanjutnya itu Oktober. studen akan dilihat, bukan pendaftaran sih, untuk dipertimbangkan biasiswanya. Kalau untuk mahasiswa baru, biasanya pada saat sebelum berangkat, studen akan terima email yang meminta rapot, rapot akhir, ijazah, kayak gitu-gitu ya. Oke, ada slide berikutnya, kita lihat lagi. Nah, ini untuk yang Akademi Kreatif Industri, yang termasuk diantaranya adalah Digital Business, dan juga Lifestyle Studies, ya. Ini sedikit beda, biasiswanya. Oke, slide selanjutnya. Untuk ini, Holland Scholarship, ini apply biasiswanya, IELTS-nya agak beda juga nih. Kita lihat slide berikutnya, biasiswanya ada dua. Harus kirim ke sini, send application file biasiswa ya. Jadi, studen harus daftar dulu, daftar ke kami. Daftar ke kami, tadi di, ini ada, nanti akan setelah ini akan ada, apa namanya, ini slide biasiswanya ini, slide presentasi akan ada, bisa di-download di dokumen yang bisa di-download oleh studen, kita akan upload di situ, ya. Terus, jadi studen bisa apply dulu, dokumen akan dikirim ke kita, setelah dokumen dikirim, diterima, baru studen masuk ke application procedure yang ini, ya. Nanti silakan lihat di dashboard, itu akan kita masukkan ke mana studen harus apply, dan apa aja yang harus di-submit. Terus, setelah diterima prosedurnya seperti apa, itu nanti akan saya upload di situ. Jadi, studen juga bisa download dari situ. Nah, kalau sudah diterima dan mau apply biasiswanya, biasiswanya, ini untuk bidang studi ACI, creative industry, itu beda dengan teknik yang tadi, tapi harus kirim email ke sini, berisikan motivation letters, CV, dan nilai-nilai lagi, nilai-nilai kuliah. Ini setelah prosedur, setelah studen diterima dan mau apply biasiswa. Deadlinenya 15 Juni. Jadi, untuk yang belum daftar, silakan mendaftar segera. Oke, slide berikutnya. Untuk creative mind, biasiswanya itu adalah seperti ini, itu ada linknya, saya berikan di situ. Terus, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk creative mind industry, ini biasiswanya besarnya 3.000 euro setiap tahun. dan besarnya 3.000 euro ini dengan cara memberikan motivation statement. Oke, slide selanjutnya lagi. Dan untuk tahun ke-2, dan ke-3, dan ke-4, itu dilihat lagi dari review tiap tahunnya, credit point-nya cukup enggak. Karena seperti yang tadi saya bilang, ada 60 in total itu kalau semua 60, tapi ada minimumnya biasanya 54. belum pernah kuliah di Belanda, terus sudah enrolled, syarat-syaratnya ya, terus menuliskan motivation statement, sesuai dengan creative mind-nya, terus maksimum 1A4, terus untuk tahun ke-2, ke-3, ke-4, tidak ada study delay. Terus, tapi tidak harus 60 bulat 60, tapi, apa namanya, enggak ada study delay. Jadi, kalau study delay itu maksudnya, Toto harus ngulang, terus jadi lebih dari 3, lebih dari 4 tahun, nah, itu enggak bisa dapat ke-4 tahunnya. Oke, slide selanjutnya lagi. Nah, ini yang harus dituliskan. Apa aja yang harus dituliskan? Ini yang harus dituliskan di motivation statement-nya. Jadi, sebenarnya bukan lebih ke essay sih ya, dibandingkan hanya motivation aja, karena lebih-lebih-lebih berupa essay, berupa essay dan lebih ke objektif, lebih ke objektifnya. Oke, selanjutnya. Ini yang untuk Holland Scholarship. Holland Scholarship itu memang lebih besar, besarnya 5.000 euro, tapi IELTS-nya harus 6,5. Tetap aja bukan full tuition fee scholarships, karena kalau tuition fee-nya tadi kan saya bilang sekitar 80, ya, eh, 8.000 euro. Kalau untuk ICT tadi kan 10.000 euro. Nah, Holland Scholarship itu hanya 5.000, jadi bukan full tuition. Dan diberikannya baru setelah studinya sampai di Belanda. Oke, selanjutnya lagi. Oke, Nah, untuk Holland Scholarship itu IELTS-nya harus 6,5. Kalau Scholarship yang tadi, IELTS-nya cukup 6. Kalau ini 6,5. Terus gimana kalau pada saat daftar belum 6,5, tapi nantinya mau apply beasiswa ini? Ya, boleh aja. Kan dalam masa dari pendaftaran sampai mau berangkat, kan masih ada waktu yang diberikan. Tadi kan contoh invoice-nya juga ya, bayarnya 2.000 euro dulu, sampai nanti Juni baru bayar lagi sisanya. Terus kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, dibalikin lagi. Jadi kalau kuliah di Belanda itu nggak jadi, bukan berarti bahwa uangnya angus. Yang 2.000 tadi masih bisa dibalikin juga. Tapi pastinya terpotong untuk biasanya ada perbedaan kurs, terus ada potongan biaya bank, kan? Nah, untuk Holland Scholarship itu IELTS-nya minimum 6,5. Nah, jadi pada saat kurun waktu mulai dari daftar sampai apply beasiswa, sebenarnya masih punya waktu. Nah, di kantor kami sendiri di Jakarta juga kami ingin ngerakan persiapan IELTS, pendalaman materi IELTS. Jadi kalau mau ada yang mau kursus, untuk kursus secara online itu bisa di kantor kami di Jakarta. Terus tadi di JAS Board event ini juga ada nomor email address maupun nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Silakan hubungi ke situ. Nanti bisa dengan saya atau dengan kaunselor yang lain. Nah, ini minimum IELTS atau tukelnya, terus motivation statement, terus belum pernah kuliah di universitas lain di Indonesia. Atau di negara-negara lain juga, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini prosedurnya. Deadline kan 1 April. Jadi kan sekarang udah bulan Februari, ya. Belum lagi untuk nunggu sampai diterima. Nunggu sampai diterima itu sekitar 1 bulan. Antara 1 minggu sampai 1 bulan. Nah, jadi tolong kalau belum daftar, segera daftar aja. Tinggal submit peraport kelas 10, 11, dan pasport ke kantor kami di Jakarta. Bisa lewat email, nggak perlu datang, ya. Bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp. Malah pada saat pandemi gini, kita juga hanya bisa handle student secara online, lewat Zoom, gitu. Terus kalau nggak dapat Holland Scholarship, terus gimana? Ya, bisa dapat ACI Scholarship. Bisa apply ACI itu juga, kan. Jadi nggak terpaku hanya Holland Scholarship aja. Nah, Holland Scholarship itu sendiri juga requirement-nya adalah memberikan ijasa. Jadi ijasanya harus ada dulu, makanya on time. Nah, biasanya student agak beratnya kalau Holland Scholarship karena ijasanya itu. Karena kalau SMA di Indonesia kan ijasa belum keluar. 1 April, kan. Jadi biasanya student apply-nya bukan yang Holland Scholarship, tapi talent scholarship. Oke, berikutnya lagi. Ya, ini adalah detail kemana student bisa menghubungi kami. Jadi silahkan dilihat di situ. Dan semoga sukses untuk yang mau apply. Dan kalau ada pertanyaan bisa atur Zoom counseling dengan saya, Prita, atau dengan depan saya yang lainnya. Ada pertanyaan mungkin? Waktunya masih 10 menit ya, Kiara? Ya, betul Mbak Prita. Kita masih ada kurang lebih sekitar 10 menit. Silahkan, Mbak, yang mau bertanya. Tidak ada. Tidak ada yang mau tanya, betul. Tidak ada yang menyebut saya mengenai S2. Atas nama Miss Adelina, silahkan. Mbak atau Mbak harusnya ini? Adelina, silahkan. Untuk S2, tapi memang biasiswanya, jadi tetap memang daftarnya ke kampus kami dulu, pendaftar ke kampus, tapi biasiswanya itu dari Nesho, jadi nanti silahkan dicek dulu ke Nesho, biasiswanya seperti apa. Karena kalau dari kampus kami langsung, itu biasiswa bacalah. Jurusannya tadi ada, sudah dibagikan, di-share di sini ya, tadi ya. Jadi ada arsitektur, ada business, supply chain, logistics. Jadi masternya sendiri juga sebenarnya macam-macam, ada circus and performance. Kalau S3, tidak ada. Jadi kalau S3 itu, adanya di research university, bukan di applied science university. Karena itu levelnya sudah level akademik. Kalau bachelor dan master, itu ada di university applied science. Untuk international business. Untuk international business, itu tidak perlu mengambil dari A-level sih, dari ES bisa, atau dengan ijazah SMA aja juga bisa. Ini ada yang menanyakan untuk program international business, apakah saya harus mengambil exam mathematics E-level. Tidak perlu sih. Ini yang Christian nginggolan ya. Ada ijazah SMA-nya enggak ya? Kalau ada ijazah SMA, boleh pakai ijazah SMA, atau dengan ES level boleh. Tapi kalau ES level enggak ada, jasa SMA enggak ada, berarti harus E-level. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada, nanti saya sarankan untuk yang hadir hari ini, mungkin bisa berikan email address-nya, atau WhatsApp nomor-nya, supaya kita bisa, dan tertarik di bidang studi apa, supaya nanti setelah acara ini, saya bisa kirimkan informasi melalui email, atau melalui WhatsApp. Atau bisa juga menghubungi WhatsApp saya langsung, untuk arrange counseling ya. Di kantor kami, counseling tidak ada biayanya. Karena sekarang juga enggak dikenakan biaya. Jadi kapan aja mau counseling bisa, asal jam kerja ya. Ini bisa WhatsApp ke nomor yang ini, untuk atur waktu counseling. Oke, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi, Kak? Seperti ini tidak ada pertanyaan, Mbak Prita. Enggak ada lagi ya? Untuk informasi lebih lanjut, seperti Mbak Prita bilang, bisa menghubungi nomor yang Mbak Prita share di kolom chat ya. Nanti akan dikirimkan oleh Mbak Prita ataupun timnya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan terima kasih atas hadirannya hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.